Orang Aceh Barat Selamat malam kita panjatkan huji syukur keadaan Allah SWT atas darah linfan ramah dan karunianya selamat dan salam bersanjung sekadar bagi dan Nabi Besar Pada siang ini, yang pertama kami ingin terima kasih atas hadiran untuk pendangan, untuk nanti kita bersama-sama memusnahkan barang bukti dan uca ini ada beberapa penangkot grong, ini memang dua kejahatan yang viral, yang banyak dikulukan oleh warga, dan semoga dengan adanya anti pemusnahan atau pemotongan penangkot ini menjadi efek geteran bagi para warga yang ingin coba-coba supaya jangan coba-coba untuk hal-hal tersebut perlu kami sampaikan bahwa warga Aceh Barat ini menangani berbagai pekara baik bidang khusus atau priksus baik bidang umum atau peringkung bidang narkoba dan juga kalau kita bilang kecelakaan-kecelakaan yang kita tangani di lakal lantas warga Aceh Barat ini semua masuk dalam ranah penyidikan oleh kata itu sebagai proses akuntabilitas dan juga proses penilaian pengerja kami ingin membacakan singkat progres penanganan penara yang kita tangani dari empat hal yang sesuatu untuk jajaran restrim ini alhamdulillah untuk tahun ini di tahun 2022 kita sudah berhasil selra atau penasaran perkara itu yang angka 81% tahun sebelumnya itu hanya 75% berarti peningkatan yang sangat sedikitkan dari 72% menjadi 81% ini ditandai dengan 217 crime total yang berhasil-berhasil selesai selama satu tahun jadi kalau berubah dibagi 12 ya akan di negara yang angka 10-15 perkara setiap bulan untuk crime index ini kejahatan yang dominan di tahun 2022 adalah penjurian masih dominan 32 perkara tahun sebelumnya 34 berarti ada penurunan kemudian yang paling dominan kedua itu kasus perempuan dan anak ini adalah perkara yang dominan kedua yang diwarnai dengan beberapa yang kita bilang masalah sehingga ini persinan dan sebagainya sehingga ini merupakan kuasa kami juga sama-sama dengan ada juga disini lembaga saudari masyarakat ini konser kita dengan para LSM untuk bersama-sama mempunyai perlindungan bagi perempuan dan anak bahkan kami juga sudah menyiapkan unit khusus yaitu unit PPA perlindungan perempuan dan anak yang ketiga yang ketiga yaitu penganyai jadi penganyai ini masalah dominan diwarnai dengan beberapa hal diantara lain dunia berantem lah kita bisa salah faham ada juga disini 15 perkara yaitu kekuatan dan kekuatan ini kalau orang orang saksipa kalau orang muda untuk perkara-perkara narkoba atau sat narkoba yang ditangani di tahun 2022 ini Alhamdulillah berhasil 100% sepat penganyai perarah 38 perkara yang masuk berhasil diselesaikan semua 38 perang di tahun 2022 ini adalah membuktikan bahwa tidak lepat bagi penggunaan akroba dan kami Polis Asia Barat serius dalam menangani perkaraan akroba penangkapan sampai dengan serah berita awal sampai dengan 100% serah sudah tahu sama dengan tahun 2021 juga 100% untuk perbandingan perkara yang ditangani oleh Polis Asia Barat ini Alhamdulillah kita sukses untuk menekan terjadinya perkara narkoba yang di tahun 2021 ada 68 kasus narkoba dan tahun 2022 kita berhasil menekan hanya 38 kasus narkoba ini terima kasih banyak tuan-tuan tangku abu tuan guru penda teman-teman dari koding babinsa dan segala macam untuk sama-sama menjaga di samping itu ada masyarakat sehingga sehingga edukasi dengan narkoba di mana kami juga sudah berhasil membuat kampung-kampung antin narkoba yang kemarin 17 itu sudah berhasil 77 desa ini merupakan pionil-pionil atau project untuk sebagai legitimasi bagi para keksi para untuk berpindah di desa yang masing-masing sehingga pertahanan terhadap narkoba yang Aceh ini adalah sekarang merupakan bukan hanya jalur masuk tapi tempat masuk ini dapat kita pertahankan benteng di desa-desa ini adalah sebagai benteng pertama karena disana ada namun dari babinsa babintang timas dan itu saja para kepala desa untuk itu barang bukti yang berhasil kita lupak di tahun 2022 ini untuk berjanja kalau digramkan sebanyak 18.585 gram kalau sabu ini juga rekor pertama kali di Aceh Barat tahun 2021 kita hanya berhasil mengungkap 271 gram tapi di tahun 2022 kita berhasil mengungkap 712 gram sabu-sabu ini peningkatan yang sangat sedikitkan dari segi mutu pengungkapan jadi kami di nakoba di samping juga efektivitas kami juga mutu atau kualitas pengungkapan jadi harus ada bedanya pengedar dengan pemakaian pemakaian ini adalah korban peredaran gelap nakoba ini yang harus kita sadarkan harus kita imutasi sehingga tidak terjumus dan terjebak terus menerus dalam koridor nakoba nah pengedar inilah yang kita ingin karena ada 3 teori dalam menangkan nakoba hang relation atau edukasi dan sosialisasi ini sangat penting disamping tentunya kita harus memutus masuknya nakoba disamping itu juga peredaran nakoba kita putus jadi jalur masuk kita putus peredaran kita putus edukasi kita laksanakan sehingga tiga hal ini yang merupakan point keberhasilan kita semua di wilayah barat untuk menekan perkaraan nakoba dan terima kasih apresiasi kami dari wilayah barat untuk semua stakeholder elemen masyarakat dan seluruh warga yang membantu bersama-sama kita laksanakan program anti-nakoba untuk lalu lintas di tahun 2002 ini kenaikan jadi ada yang turun ada yang naik kenaikan jumlah laka lantas ini 10,8% tahun ini jadi tahun 2021-46 sekarang 51 terjadi laka lantas ini tandanya bisa jadi peredaran atau apa arus orang dan barang lebih banyak berarti ada barang lebih maju dan ada penurunan kesadaran masyarakat untuk sama-sama mewujudkan keamanan pelancaran dan penurunan lintas meninggal dunia pun naik jadi tingkat fatalitas kecelakaan lintas juga naik 13,6% yang tadinya 22 jadi 27 sama luka berat juga naik luka ringan juga naik ini adalah satu indikasi bahwa mari kita sama-sama aware kembali disini ada karisu ada kasat lantas ada stakeholder yang ada kami mulai mensosialisasikan tentang keamanan berlintas mungkin bahwa kalau lewat jalan sudah mulai ada hubungan awas ini segala macam itu pekasat lantas yang membuat bersama dengan jasa raja dan musuh sehingga ini merupakan suatu komitmen ayo kita jaga keluarga kita masing-masing contoh kecil saja ketika anak SMP dipergai motor ini luar biasa luar biasa di Europnya senangnya SMA juga demikian nah ini harus diiringi dengan kesadaran dalam menggunakan motor agar tidak membanyakan diri sendiri maupun orang orang lain tidak buta-buta dan sebagainya kemarin ada anggota juga lagi patroli ditabrak sama motor buncing tiga kaget lihat motor polisi terbuah karena sudah tidak bisa mengidah lagi polisi mau beli apa membeli nasi berhenti di tengah jalan gelok kan karena sudah sangking takutnya melawan arus kesenggol sekarang dirawat di mana cekan jadi mari saya menghimbau disini untuk menekan angka keselakaan sama-sama kita jaga keluarga dulu kalau kita sudah jaga keluarga kita akan bisa menjaga lintuan yang lebih bisa untuk penyelesaian perkara lalu lintas ini ada 88% yang kita selesaikan dari 51 perkara yang kita selesaikan 45 perkara perbandingan hilang ini hilang jadi memang kita sekarang lebih kepada edukasi dan sosialisasi semenjak saya masuk di Kapolres hal ini menjadi konsensi yang pertama jangan sampai polisi pakai mobil bagus hilang sepeda motor dari pasar dari pajak ini yang hilang ini kita bagaimana caranya menyadarkan pengguna jalan tanpa harus merugikan pengguna jalan ini komitmen saya awal masuk Ajo Barat sehingga hilang ini bukan lagi sebagai utama bukan lagi sebagai efek jera yang harus hilang tapi edukasi dan sosialisasi inilah yang kita sama-sama terindukan sehingga terciptanya keamanan ini dari hati bukan karena dari perindakan hilang yang ada jadi sekarang begitu melihat polantas sudah tidak nanya-nanya pada tinggal itu tidak itu tidak terlalu nah inilah rapor penanganan-penanganan perkara yang ada di Aceh Barat Polres Aceh Barat saya pribadi selta Polres dan juga semua pejabat utama Polres Aceh Barat sekali lagi terima kasih selama ini di tahun 2022 ini sudah dikemenin sudah sama-sama kita menjaga keamanan ketetipan di wilayah Aceh Barat sudah bersama-sama memsukseskan semua kegiatan masyarakat di Aceh Barat saya ingat saya kalau lihat biar sehatan infaksin saya dari sebelum dulu infaksin Pak Aceh Barat paling bawah begitu saya masuk masuk dua minggu gas sudah jangan sempat di dasar lagi PMK juga sudah berhasil kita tingkatkan masyarakat jadi PMK ini teman-teman bagi kamtipas dan bagi-bagi sama paket sini nyeprotin sampai nyeprotin ke kandang-kandang sakeng sayangnya supaya gak ada tebel dan lemoh yang mati ini menjadi hal yang sangat concern karena ini merupakan aset dari keluarga yang paling dasar di dalam desa kalau orang jogelan ingon-ingon dinanti-nanti kebonya sapinya buat siapa buat sekolah ini ini yang kita jatuh kemudian juga kita pernah mengalami banjirok rok yang luar biasa dan ini sampai perendam dan sebagainya bersama semua pihak ini juga sudah berhasil kita jalankan dengan baik Alhamdulillah COVID sudah berlalu Pak Mendadri sudah level 1 sudah berlaku untuk semuanya dan terima kasih juga dari sisi kemarin maulid para teman-teman Tuhan guru luar biasa saya pantau kegiatan-kegiatan maulid baik di Pemka di Camata di Desa dan juga di ini adalah merupakan suatu bentuk ketakwaan yang sudah sangat makakar di bumi dan umat ini adalah merupakan hal fondasi yang sangat luar biasa karena begitu beriman atau bertakwa dan perutinan kejahatan akan ini konsep yang paling dasar jadi kebutuhan dasar adalah iman takwa ini semua kita wujudkan inflasi juga berhasil sudah berhasil sama-sama dengan Pemda kita turunkan sehingga harga-harga barang juga kami turun ke lapangan bersama-sama memantau gagasan-gagasan kreatif dari kami kayak tadi kami curhat atau menampung aspirasi dari nelayan di atas kapal memang kita mendatangi nelayan supaya gak sibuk sudah di atas kapal ayo sambil bersih-bersih kapal kita makan nasi bungkus ini kita nampung aspirasi jadi ada nelayan juga yang menurutkan lamanya proses surat surat-surat apa surat nelayan itu harus 3 bulan lunggu sementara mereka tiap hari harus melaut ada juga masukkan pendangkalan alur sehingga banyak kapal yang masuk itu langsung kesenggol apa kesenggol batu sehingga fatalitas tinggi tahun ini ada 4 kapal yang karang di alur masuk panggol nah hal inilah yang kita coba gali dari masyarakat hal inilah yang kita coba cukup bola atau praktik untuk sama-sama mengalokasikan permasalahan yang ada yang kecil kita hilangkan yang bisa kita kecilkan ini saja sambutan dari kami dan sekali lagi kami selamat menikmati warisai barat siap bergabung siap bekerjasama dan menyatakan salut apresiasi setinggi-tinggi kepada seluruh elemen masyarakat dan pemda TNI Polri yang sudah membantu berbagai hal dan sekali lagi tidak ada kata yang patut diujapkan kalau tidak ada yang hebat diantara kita yang hebat dan luar biasa adalah kebersamaan diantara kita Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum